Rindu ini akan bertahan Aduh, beuh Em, gila, gila, gila Tarikannya, I love it, I love it Hai, ketemu lagi dengan Ideal Fitri disini Dan hari ini aku ditemenin sama Masih bersama Raja DL4 disini Ya Tahun ini ini bener-bener kayaknya 2024 Ini tahun yang produktif banget Betul Buat semua anak ajang ya Betul Apa? Anak ajang tuh ada KDI Oh bener Ada Liga Dangdut Ada Hitak Ada Indonesian Idol Ada Suara Bintang Ada macem-macem lah Macem-macem kontes di Indonesia ya Rata-rata pada ngeluarin single-single terbaru tahun ini Betul Dan kalo menurut aku nih ya Indonesian Idol Angkatan Dan 2023 ini paling produktif Dan selalu menjadi Apa namanya Viral gitu ya Branding Viral Di mana-mana ini Selalu jadi perbincangan Perbincangan Maksudnya Kan ini udah ngomongin terus ya weh Kan kemarin udah ada tuh Ada Salma Ada Nabila Terus ada Paul Udah kita reaksiin semua nih Sekarang giliran siapa coba Ayo kalian bisa tebak engga Ayo kalian bisa tebak engga Ayo kalian pada tau semuanya Ada Roni Yes Roni Parulion Lagu baru Ya setelah kemarin lagunya Buken Lata hari Dilata menyinari Wah itu lagu Bukan kuntumbung Ya itu kan lagu lama ya Ya lagunya si Aryo Aryo Wahab Diri Cycle bersama Andirianto dan Roni Kaling ini Roni ngulain single terbaru Ciptaan sendiri Judulnya apa tuh Aangin Waaaah Tapi pakai rindu Angin rindu Angin rindu Wow ini bener-bener Luar biasa ya Indonesian Idol Buds 2023 nih Pada nyiptain lagu sendiri Semua loh Salma nyiptain sendiri Salma Nabila Terus Roni Paul ada ga ya lagu sendiri Paul kemarin Belom Belom ya Ini Roni Ini habis ini Cita lagu ga ada kerjaan Hahaha Udah bisa nyanyi Bisa nyiptain lagu lagi nih Yaudah Langsung aja kita dengerin Sehingga terbarunya yang udah trending Yo Roni Barulian Angin rindu Oh Dimana ini Angin rindu Ini dari gambar awalnya Bikin kita penasaran ya Iya Dimana nih Alamnya indah banget Belum ya Sampai kampang kah Rindu ini akan bertahan Aduh Tolong ini suaranya memang ya Enak loh Ini kalo Kalo first impression aku ya Ngedengerin part ini Kayak five types nya lagu Ari Lasso Ah iya iya Rasa gelisah Menghantui perasaanku Diam-diam Cari-cari hadirmu Aduh 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 Hadirmu Itu sedek bener Coba ini aja aku Dari-dari aku tuh agak diem Karena mikir Ini kayaknya Kayak Familiar gitu loh di kuping aku Oke oke Notasinya kayak Familiar Karena mungkin karena dia Se easy listening Itu Kita ngerasa kayak Kok kayak Gue udah pernah tinggal Ini enak banget Enak banget sumpah Gak bisa Ini enak banget Ini enak banget Ini enak banget Rasanya kenapa nonjok banget ya Sumpah aku suka banget Ini dari chest voice ke falset itu banyak banget Dan disitu rasanya tuh enak banget Ini sumpah rasanya best Best Masa Masa Asa Masa 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 Sumpah Suara rolling kan Seksi juga ya Iya bener-bener Lelaki seksi itu suaranya Dikasih lagu-lagu romantis gini kayak dengernya tuh yang Gila, ini dapet banget Gila, gila, gila Tarikannya, I love it, I love it Oh... Tari kan, di falsed ya, saya lepas ya Dan seraknya gila, keren ini gila, ini makin naik nih, gila ini kalau definisi rindunya cowok tuh kayak gini ya bener-bener cowoknya beneran cowok itu kayak gini nih rindunya di Indonesia bukan sih? keren banget supaya dimana sih? gimana sih? ada gembala-gebala domba pil dong ini dimana dong? gila ini kenyawa nih aduh wow pendapat aku nih ya Roni ini apa namanya tipenya itu sama judika sama gitu tapi punya color yang beda colornya beda memang iya vibe-nya sama, colornya beda bener satu lagi tuh, Firsa aaah iya bener-bener wah aduh aduh eh serak-seraknya kayak Armand ga sih? iya bener-bener Sumpah tadi, Wan. Wah, itu buang banget. Bener, gue mau nangis juga bagus banget. Enak banget aku. Hei, enak wajah ini enak banget. Meskipun kayak, apa? Disitu tuh padamu ngegas kan gitu. Tapi kayak, feel rindu ya tuh. Feel rindu, ngerti ya sih? Meskipun ngegas gitu. Aduh. Sampai kapankah rindu ini akan bertang. Sampai kapankah rindu. Sampai kapankah rindu. Sampai kapankah rindu. Wow, ini bener lagunya Ronnie sendiri yang bikin. Gila ini. Gila, ini keren loh. Gila. Ini lagu bukan kayak lagu orang yang baru ciptain lagu. Tapi baru kata ya. Bukan beginner ini. Udah lagunya, anggaplah itu Pongki. Udah akat-akatannya ya maksudnya. Akatan yang lama itu kayak si Badai. Iya bener-bener. Badai kan lagunya notasinya menjelimat. Ya kayak lagunya padi juga kan. Puitis-puitis dirinya. Sumpah sih rasanya. Rasanya ya aku rasa itu. Sumpah enak banget. Aku pengen nangis tadi gulangin. Ini lagu kalo udah keren banget tuh mungkin aku yang kayak nangis sendiri aja. Kaca-kaca. Kalo udah berkaca-kaca artinya itu udah di atas bagus banget. Iya itu di atas bagus sebenernya. Kalo masih bagus tuh masih wah wah. Tapi ini kalo udah diem aja. Terus tiba-tiba mata aku berkaca-kaca. Aduh ini aku menikmati banget lagu ini. Ini bener bagus banget. Aku udah bener-bener suka banget. Ini diawal aku kira lagu ini gak akan sengerok. Ini gitu vibesnya gitu. Tapi meskipun kayak ngegas aku bilang kan. Tapi ini vibesnya tuh laki rindu gimana sih gitu ya kan. Galau-nya dapet. Galau-nya. Romantisnya tuh dapet. Romantis tuh gak harusnya kita suara lembut, benda yu-dayu. Mereka kata ya. Lagu rock kayak gini aja bisa jadi romantis banget ya. Rasanya sih ini Romi. Terus tambah dengan suara seraknya itu. Itu dia. Itu mahal. Yang masih bikin aku terngiang-ngiang tuh yang part. Padamu. Nah part itu. Setiap part itu selalu. Dari awal dari dia masih falset. Sampai lepas itu part itu. Yang rap kan. Iya. Itu kan. Eh kok gak langsung tau notasinya. Se easy listening itu ya kan. Ya tadi aku bilang kan. Ya di awal tuh kayak aku pernah denger lagu ini gitu. Sepamiliar itu gitu di kuping. Berarti itu lagu. Yang di kupingnya tuh kayak. Masuknya tuh enak gitu. Gak yang. Laku abis ya. Laku abis ya. Laku abis. Kadang-kadang kita kalau lagu baru. Pertama kali kita dengerin. Otak kita ngeran dulu kan. Harus 1, 2, 3 kali baru lempel gitu. Misalnya awal-awal tuh. Ini lagu apa ya. Kok ini notasinya gini ya. Tapi kalau ini. Baru tadi awal aja. Na 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 na. Kok enak ya. Kok gue kayak familiar ya. Dengan lagu ini. Kok kayak udah. Dan ngantol gitu di kuping gitu. Dan. Tolong spill ini tempatnya shootnya. Ah iya. Tapi keren banget. Ini dibilang ke Indonesia. Kayak bukan. Dibilang bukan Indonesia. Kayak Indonesia gitu. Jadi bingung ya. Ini dimana sih. Dan stop shootnya banyak banget. Ya. Stop shoot sama colornya. Oke banget. Ya. Keren banget. Keren banget. Pembilannya. I love it. Ini udah keren banget. Tapi by the way. Ini kayak. Ini gak sih. Ronnie ini kayak. Konsep klipnya rata-rata. Colornya. Terus ininya tuh kayak gini tau. Kayak sama gitu. Iya. Kayak emang jadi. Dia tuh bikin. Apa namanya. Kayak konsisten. Kayak media gitu. Ronnie tuh ciri khasnya gini. Selain suara. Klipnya tuh pasti kayak gini. Kan ada yang kayak gitu kan. Nah kalau kalian tuh harus konsisten juga nih. Kalau udah nonton. Harus subrek. Ya kan. Yang belum subrek. Muruhan. Subrek. Closenya dinyalai dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.